Pemirsa seiring dengan pemberlakuan aturan baru pelarangan penjualan minyak curah di pasar tradisional, harga minyak goreng sawit pun menggalapik kedaikan. Dan berikut laporan reporter Iska Dior bersama Jurokamerapur Wadi Hartono serta Sigit Aryo dari Pasar Palmera, Jakarta, Pusat. Ya pemirsa pemerintah mulai mengambil langkah tegas terkait peredaran minyak goreng sawit di pasar tradisional di mana dianggap memang karena kurang menyehatkan bagi tubuh manusia dan karena harga minyak curah sendiri yang dikhawatirkan akan tidak sesuai dengan harga yang stabil. Oleh karenanya pasalnya pemerintah akan mulai menerapkan pelarangan penjualan minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional per tanggal 1 Januari 2022 mendatang. Hal tersebut sesuai pula dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 yang mengatakan bahwa peredaran minyak goreng sawit harus dalam kemasan. Dan memang saat ini untuk penjualan harga minyak sawit sendiri, salah satunya di Pasar Palmera cukup menaikkan harga di mana semula pedagang hanya menjual minyak dalam kemasan di kisaran harga Rp13.000 hingga Rp17.000. Kini sudah mencapai harga Rp19.000 hingga Rp39.000 per kemasannya. Dan memang pembeli maupun pedagang ini cukup meresahkan dan mengeluh dengan terkait kenaikan harga minyak dalam kemasan tersebut. Sehingga pembeli maupun pedagang ini berharap nantinya apabila memang pemerintah akan menerapkan peraturan tersebut, maka untuk ketersediaan barang dan harga sendiri dapat diperhitungan kembali oleh pemerintah. Dari Jakarta, Rizka Dior, Purwadi Hartono, Sigit Aryo, A. News melaporkan.